Sebanyak 250 orang melakukan rapid test di RSUD Marsidi Jodono, Kebupaten Belitung, yang merupakan dari kluster pasien 211 yang dinyatakan positif COVID-19 beberapa hari lalu. Direktur RSUD Marsidi Jodono, Kebupaten Belitung, Hendra menuturkan, dari 250 orang yang telah melakukan rapid test tersebut, dinyatakan negatif COVID-19 yang terdiri dari keluarga pasien, orang yang berada di lingkungan kerja pasien. Dirinya menyebutkan hingga saat ini terdapat 4 orang pasien yang diisolasi di RSUD Marsidi Jodono. Kebupaten Belitung yang terdiri dari 2 pasien positif COVID-19 dan 2 orang pasien dalam pengawasan serta juga telah dilakukan swab tenggorokan. Hendra menambahkan, untuk saat ini pihaknya masih menunggu 13 spesimen swab. Swab Tenggorokan dari Litbankas Biomedis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Juprianto, TVRI, Bangka Belitung, laporkan.